Yo geng, tau gak kalian? Kalau nanti pas kita di TPS, kita akan diberi 5 surat suara terkecuali Jakarta dan WNI di luar negeri yang hanya 4 surat suara. Udah pada tau belum surat suara apa aja? Dan apa sih tugas dari masing-masing lembaga yang kita pilih? Oke, kita bahas kali ya. Pertama nih, surat suara abu-abu. Surat suara tersebut digunakan untuk memilih presiden dan wakil presiden. Tugas dari presiden dan wakil presiden adalah sebagai lembaga eksekutif yang diantaranya menjalankan roda pemerintahan, membuat peraturan pemerintahan, memilih menteri, serta mengesahkan rancangan undang-undang. Kedua, surat suara merah. Untuk memilih calon anggota DPD, tugas anggota DPD nih untuk pengajuan usulan rancangan undang-undang. Membahas RUU, pengawasan pelaksanaan undang-undang, serta nih, mempertimbangkan atas rancangan undang-undang dan pemilihan anggota BPK. Ketiga, surat suara kuning. Untuk memilih anggota DPR RI, fungsi DPR menjalankan roda legislasi kayak membahas RUU yang diusulkan presiden dan DPD, serta menetapkan undang-undang bersama dengan presiden. DPR juga punya fungsi anggaran dan pengawasan yang diantaranya tugasnya memberikan persetujuan atau RUU APBN yang diajukan presiden dan melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan undang-undang, APBN, dan kebijakan pemerintah. Keempat, surat suara biru. Untuk memilih calon anggota DPRD provinsi, tugasnya hampir sama kayak DPR RI ini, cuma lingkupnya lebih kecil. Kalau DPR mengawasi presiden, DPRD provinsi mengawasi gubernur. Salah satu tugasnya membentuk perda bersama gubernur, serta membahas dan memberikan persetujuan raperda APBD yang diajukan gubernur. Yang terakhir nih, surat suara hijau, yang digunakan untuk memilih anggota DPRD kabupaten atau kota. Nah ini warga Jakarta nggak kebahagian buat dicoblos. Tugas dari DPRD kota atau kabupaten lagi-lagi hampir sama kayak DPR RI dan DPRD provinsi. Cuma di lingkup yang lebih kecil lagi. Tugasnya membentuk peraturan daerah kabupaten, kota, bersamaupati, atau wali kota. Melakukan persetujuan, serta pengawasan terhadap perancangan perda dan anggaran APBD, kabupaten, atau kota. Gimana? Udah pada paham kan surat suara dipakai untuk milih siapa? Dan udah pada paham juga kan tugas dari masing-masing lembaga yang akan teman-teman pilih. Gunakan hak suara kalian dengan bijak. Tetap kawal pemilu sampai akhir dan tetap jaga perdamaian. Sekian dari gue guys. Gue mau berburu diskon pemilu dulu yang banyak nih. Jangan sampai ketinggalan.